Oke teman-teman balik lagi di channel supawan awan ya buat teman-teman yang kemarin menanyakan part printing ya untuk alat-alat apa aja yang digunakan pada proses pemasangan kaca temperate seperti ini teman-teman jadi semoga informasinya bermanfaat dan kemarin ada yang menanyakan spasi yang pas ya spasi yang pantas yang aman tentunya untuk proses pemasangan pintu temperate seperti ini Oke kita langsung mulai aja teman-teman Oke teman-teman seperti ini ya tampilannya yang sudah terpasang untuk pintu temperate nya ya jadi untuk link pembelian nanti saya sediakan aja di kolom deskripsi teman-teman Oke kita langsung cek aja ya untuk bahan-bahan yang digunakan disini atau alat-alatnya ya kita mulai dari floring nya dulu disini pakai dexon 211 dan ini pernah saya review untuk proses pasangnya juga pernah ya teman-teman cek aja di video sebelumnya untuk cara pasangnya kalau yang berada pada bagian atas sensor tanamnya yang kode PT 10 ya lalu untuk pengunciannya ini yang kode US 10 dan nanti untuk lebih detailnya teman-teman cek aja di kolom deskripsi ya yang mau cek harga juga lalu berapa untuk spasi kacanya ya sekarang kita akan cek teman-teman nah dan untuk sistem pengunci apa namanya handalnya nanti menggunakan mata bor kaca ya untuk melombangnya pemasangan dari handalnya yang pakai 10 juga bisa ya mata bor kaca 10 kita cek untuk kuncinya ya kunci lubang kunci yang berada pada bagian canatan lantai lantai hai hai lalu yang bagian pojok kanan atas ya yang berada di pojok kanan atas itu PT 20 kodenya Nah kembali lagi untuk spasinya yang kiri-kanan yang langsung berdekatan dengan tembok itu 1 cm teman teman ya kiri kanan 1 cm lalu bagian tengahnya itu setengah cm jadi total spasi disini 2,5 nah ya jadi untuk bagian atas itu PT 20 teman teman oke jadi kurang concern karena kita juga lagi kerja nih teman teman jadi videonya saya bikin singkat aja untuk menjawab pertanyaan teman teman kemarin terima kasih